Dan aku meminta kepada engkau ya Allah untuk mencegah apa yang aku tidak bisa mencegahnya. Apaan aja lah, banyak penyakit, kemiskinan, kesulitan, aku gak bisa mencegahnya. Kecuali engkau yang bisa mencegahnya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah memasuki bulan Syahban. Mudah-mudahan Allah bikin kita keberkahan, umur panjang, sehat, dan apiat. Baiklah kita lanjutkan pembicaraan yang kedua belas. Atibba, jama dari kata Tobib. Tobi Mulkulub, dokter hati. Kalau dokter yang biasa itu dokter jasmani. Tubuh kita kalau hukama, dokter hati. Guru-guru itu menjadi dokter hati. Kalau dokternya sakit, hatinya yang ngobatin guru. Kalau guru jasmaninya sakit, yang ngobatin dokter. Jadi tubuh kita ini ada dua. Ada jasmani, ada rohani. Ada istilah santapan jasmani. Santapan rohani. Santapan jasmani, tubuh kita perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu istirahat. Sedangkan rohani kita juga perlu makan. Tapi makanannya ilmu, zikir, ibadah. Itu apa namanya? Kebutuhan hati. Nah, sebagian dokter-dokter hati mengatakan. Salah satu asyia. Ada tiga. Al-ghusas itu kesulitan. Ghusas, jamaknya. Ghusasas. Be-dommil-ghaim. Ghusasas, yaitu kalau bahasa modernnya, stress. Gelisah. Nggak tenang. Nggak ada kebahagiaan. Kesulitan. Itu namanya khusas. Nah, yang begitu-begitu itu bukan dokter jasmani. Dokter rohani. Orang stress. Bisa ke psikolog, umpamanya. Atau ke pesiatri. Tapi itu juga lama. Bertemu, bertemu, bertemu. Habis duit kita. Mendingan ketemu ustadz aja. Sekali ngasih aplombin, sekali doang. Nggak banyak pertemuan lagi. Tapi kalau psikolog, psikiatri. Habis duit kita. Kagak baik juga. Jadi, obatnya ketemu dengan ulama yang soleh. Orang soleh. Baik. Apa itu? Apa itu? Sesuatu yang membuka al-humum. Humun. Gelisah. Nggak tenang. Apa itu yang bisa mengalahkan itu? Yang menghilangkan stress kita. Yang pertama. Kita semuanya udah ada. Islam datang untuk memberikan kebahagiaan. Semua ajaran Islam. Ingin umatnya bahagia. Nah. Yang menyebabkan orang tenang. Atau dia lagi mendapat kesulitan. Kemudian kesulitan ini hilang. Dengan apa? Mengingat Allah. Hati tenang. Tapi kalau mengingat dunia. Nggak tenang. Mengingat istri. Mengingat anak. Istri anak lagi pergi jalan. Kita ingat. Nggak tenang. Ngeri ngapel-ngapel. Jabatan. Ngingat jabatan. Nggak tenang. Apalagi. Takut diturunin. Minta tambahin lagi lah. Nggak ada ketenangan. Nggak ada ketenangan. Kelihatannya doang. Cengah-cengah. Artinya nggak tenang. Dengan percaya. Kalau mau lihat. Ini jamaah yang tenang. Anteng. Ini bangsa dikitnya banyak. Itu hidup yang bagus. Kita beribadah. Kita berbuat baik. Nggak ada yang musuhin kita. Apaan jabatan tinggi. Orang musuhin. Orang sumpahin. Dia nggak dengar aja. Orang sampai sumpahin. Mampus. Dia nggak tahu aja. Jadi berbuat baik. Cokup dah. Di mana saja. Tapi kalau kita zolim. Nggak ada orang yang demen. Nanti anak ente pasti di zolimin. Pasti. Kalau nggak cucu ente. Cicit ente. Pasti. Jadi kalau kita mau jaga keturunan kita. Jaga diri kita. Jangan nyakitin orang. Berbuat baik. Kalau kita berbuat baik. Nanti ada orang berbuat baik. Ke anak kita. Ke cucu kita. Ke cicit kita. Tanem kebaikan. Maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi. Zikrullah itu. Masya Allah. Dengan apa aja. Apakah dengan baca Quran. Apakah dengan doa-doa. Seperti yang tadi itu. Subhanallah. Wabihamdi. Subhanallah. Al-Azim. Astagfirullah. Itu yang baca begitu tuh. Nggak bakal miskin. Yang baca begitu. Nggak bakal miskin. Tapi gamaah yang baca. Nggak ada yang miskin. Nah itu udah dipraktikin. Dan itu udah mujahraf. Kalau pengen rizki kita luas. Banyak-banyak mau baca begitu. Jadi. Mengingat Allah. Hati tenang. Dalam keadaan apa saja. Kalau kita ingat Allah. Pasti. Hati kita. Tenang. Bi'ayi sirotin kanat. Bi'ayi sirotin kanat. Dengan. Bentuk. Zikir. Yang pergi mana aja dah. Yang kita bisa. Apakah dalam mengucapkan zikir-zikir. Yang pagi. Siang. Sore. Malam. Yang penting. Zikirullah. Nggak ada ketentuan. Yang penting. Apa saja dah. Seperti. Ini dikasih contoh. Seperti zikir. Yaitu. La ilaha illallah. Wa la hawla. Wa la quwata illa mirlah. Itu diantaranya. Tapi banyak. Zikir. Zikir apa aja lah. Dari Quran. Dari hadis nabi. Kalau orang terus menerus. Kalau orang terus menerus. Likru'ah. Maka semua. Kusunitanya. Akan hilang. Dan yang begini. Orang yang udah praktekin. Orang yang sudah mencobanya. Dan pasti. Au. Atau. Bel munajati. Dengan munajat. Munajat tuh. Kita ngobrol. Kita ngomong. Dengan Allah. Itu nabi-nabi munajat. Kita ngomong. Nah Allah. Bukan doa. Bukan. Ini munajat. Kalau doa. Itu ibadah. Nah ini dia. Contohnya. Umpamanya. Ya murisa. Kuli mahlufin. Nadahu. Ya murisa. Yang menolong. Yaitu Allah. Kuli mahlufin. Semua orang yang lagi dalam kesulitan. Nadahu. Dia. Munajat. Dia. Meminta. Kepada Allah. Jadi seakan-akan. Mukhotobatullah. Kita ngomong. Amin Allah. Dan. Biasanya. Suaranya. Nggak nyari. Ya. Jadi kita kayak. Ayub. Wa ayubah. Iznada. Rabbahu. Anni. Masan. Yaduruh. Wa anta. Alhamur. Rahimi. Nabi Ayub. Ngomong. Antara Ayub. Dan Allah. Diadukan. Semua kesulitannya. Itu namanya. Munajat. Wa ayamujibah. Kuli mutarim. Da'ahu. Nah ini doa namanya. Wa ayamujibah. Dan zat yang mengijabah. Mengijabah itu maksudnya. Yang mengobulkan. Yang menerima. Kuli mutarim. Semua orang yang lagi mendapat kesulitan. Da'ahu. Dia berdoa kepada Allah. Lain. Kalau munajat. Kita ngomong. Amin Allah. Kalau berdoa. Itu ibadah. Ad-do'ahu. Huwal ibadah. Doa. Ibadah. Jadi doa itu ada dua. Ada doa'u mas'alatin. Doa. Yaitu kita minta kepada Allah SWT. Nah. Jadi. Intinya kalau kita berdoa kan. Kita menyuruh Allah kan. Menyuruh Allah supaya Allah mudahkan urusan kita. Itu mengandung ibadah. Meskipun zahirnya. Sekarang kan kita minta. Kita perintah. Ya Allah. Berikanlah kami kesehatan. Ya Allah. Berikanlah kami ketenangan. Zahirnya kan. Sekarang kan kita menyuruh Allah kan. Jadi sebenarnya kita meminta kepada Allah. Jadi. Ada doa'u mas'alat. Ada doa'u ibadah. Jadi semua doa. Mengandung ibadah. Makanya banyak-banyaklah kita berdoa. Apalagi doanya dari Al-Quran. Dari hadis Nabi. Jadi kita baca Quran juga. Kita baca doa juga. Cuman repotnya harus ngapalin. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia. Enak. Nggak pakai ngapalin. Ngarang-ngarang aja. Enak kan? Satu jam juga bisa dibaca doa. Tapi kalau pakai dari Quran. Dari hadis. Harus ngapalin. Ini nggak bisa ngapalin. Jadi pakai bahasa Indonesia aja dah. Tapi Tuhan ini bukan orang Arab. Ya. Jadi pakai bahasa Indonesia. Dipaham juga. Begitu. Pakai ditambahin-tambahin lagi. Kayak orang ajak berantam gitu. Nggak usah pakai ditambahin. Bilang aja Allah. Maha mengetahui. Dengan semua bahasa. Titik. Mantap banget. Kayaknya ngomong juga perlu belajar. Ngomong yang baik itu perlu belajar. Kalau nggak belajar. Jadi nggak sopan. Biar cabatannya tinggi juga. Kalau nggak sopan. Nggak ada nilai-nilainnya. Nggak ada nilai-nilainnya. Ahlah. Itu yang mulia. Yang penting. Ya. Ya Allah yang mengijabah semua orang yang lagi kesulitan. Da'ahu. Ketika dia berdoa kepada Allah s.w.t. Yang ketiga. Dia minta. Ya wa ya haliman. Haliman itu ya Allah yang maha penyabar. Kepada siapa. Alakulli hafwatin asahu. Dari semua. Alakulli hafwatin asahu. Dari semua orang yang bersalah. Asahu. Saatnya tidak taat kepada Allah s.w.t. Ya Allah yang maha penyabar. Alakulli hafwatin. Terhadap semua orang yang bersalah. Asahu. Saatnya tidak taat kepada Allah. Wa ya kafiyan. Dan Allah. Wa ya koiman. Wahai Allah yang mengatur. Yang mengurus. Bil kifayati. Dengan memberikan kecukupan. Kepada siapa. Liman a'ra'ahu. Ala dunyahu. Bagi orang yang lebih mengutamakan dunianya. Daripada mengutamakan Allah. Dia mengaku tuh. Dia minta kepada Allah yang mengatur semua. Untuk memberikan kecukupan. Makanya kata Nabi. Hayro rizki mayakfi. Sebaik-baik rizki yang cukup. Tapi dalam keadaan memberikan kecukupan. Orang ini. A'ra'ahu. Ala dunyahu. Dia lebih mengutamakan dunianya. Daripada mengutamakan Allah. As'alukal usulah ilamah asiru ilaih. As'alukah. Aku meminta. Al-usulah. Untuk sampai. Ilamah asiru ilaih. Dimana aku tidak akan bisa sampai. Illa bima'unatika. Kecuali dengan ma'unah. Pertolongan engkau ya Allah. Jadi kita akuin. Mulajat itu pengakuan. Dia ngaku. Dia ngomong kepada Allah. Ya Allah. Yang maha. Pemberi. Yang maha kuasa. Aku mohon kepada engkau. Aku minta kepada engkau. Untuk menyampaikan aku kepada. Yang aku tidak bisa sampai. Kecuali dengan pertolongan engkau ya Allah. Kalau pakai bahasa Arab. Dikit. Kalau pakai bahasa Indonesia. Bisa setengah jam. Ya Allah. Ya Allah. Apaan aja deh. Itu. Jadi jangan lama-lama. Mintanya. Nanti jadi ngacuk. Jadi kelupaan. Apaannya di karang-karang. Ada yang baca doa. Begitu. Habis pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya pendek. Bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya pendek banget. Sampai. Pembawa acaranya marah nih. Udah. Doanya kepanjangan. Memang kalau baca doa itu enak. Apalagi yang apa. Enak banget. Cuman yang ngamininnya ini. Stres. Oh yang baca sih gak terasa. Setengah jam juga gak capek. Yang ngamininnya. Selesai amin. Naik darah ya. Wa dafa'amala atiku dafa'ahu. Dan aku mau minta kepada engkau ya Allah. Untuk mencegah. Apa yang aku tidak bisa mencegahnya. Apaan aja lah. Bangak. Penyakit. Kemiskinan. Kesulitan. Aku gak bisa mencegahnya. Kecuali engkau. Kecuali engkau. Yang bisa mencegahnya. Illa bi'kuwatika. Kecuali dengan kekuatan engkau ya Allah. Wa as'anuka khiratan fiha'afiatun. Dan aku mau minta kepada engkau ya Allah kebaikan. Yang di dalamnya. Afiyah. Afiyah itu. Kayak kita sehat. Wah. Afiyah. Kalau afiyah itu. Melingkupi semua. Ilmu bermanfaat. Namanya afiyah. Hidup berkah. Afiyah. Badang sehat. Afiyah. Istri soleh. Afiyah. Suami soleh. Afiyah. Keterunan yang soleh dan soleh. Afiyah. Teman yang baik-baik. Afiyah. Semuanya. Afiyah. Itu kebaikan. Wa as'alu kekhiratan fiha'afiatun. Aku minta kebaikan. Yang di dalamnya ada kebaikan. Wa as'alu kekhiratan fiha'afiatun. Dan aku minta kepada kamu. Afiyah. Yang di dalamnya ada kebaikan. Bi rahmatika ya arhamar rahimi. Dengan rahmat engkau ya Allah. Yang maha pengasih. Lagi penyayang. Satu tuh. Kalau kita pengen hidup tenang. Zikrullah. Yang kedua. Wa liqau awliya'ihi. Dan bertemu. Berjumpa dengan wali-wali Allah. Siapa itu? Minal ulama'i wassalihin. Berjumpa dengan ulama' dan orang-orang soleh. Mengapa? Orang baik. Itu dia ada alihawa. Namanya. Apa yang namanya itu? Aura. Kalau kita di samping orang baik. Aura orang baik itu keluar. Mengeluarkan kebaikan. Sehingga yang di sampingnya. Jadi tenang. Tapi kalau dia orang tidak baik. Mengeluarkan aura yang jahat. Sehingga kita pun tidak ada ketenangan di sampingnya. Semua ini punya aura. Keluar. Kalau kita orang baik. Mengeluarkan yang baik-baik. Maka lingkungannya sekitarnya jadi baik. Itu kalau kita lagi susah. Kita hadir di majistak. Ketemu dengan ulama. Duduk bersama orang soleh. Nah. Coba kalau di samping kita ini. Ada banyak cewek-cewek. Ibu-ibu. Pada pakai gilbab. Samping kita. Kita tenang. Coba di samping kita. Duduk pakai rock mini. Tenang gak? Gak tenang. Dug-dug gue. Apalagi. Pak Hanya kelihatan. Waduh. Gak dilihatin sang saya. Dilihatin haram. Gak tenang. Gak tenang. Gak tenang. Jadi duduklah bersama orang soleh. Nah ini orang soleh semua enak. Sehat. Sehat. Mengapa? Karena kayak sekarang ini perang di Ukriana itu. Masya Allah. Hancur semua. Gak ada ketenangan. Hancur. Dulunya Arab doang. Sekarang Eropa udah hancur. Memang ada yang menulis katanya. Perang pertama. Perang dunia pertama. Terus sesudah itu perang dunia kedua. Itu jaraknya 68 tahun. Dari perang dunia pertama ke perang dunia kedua. 68 tahun. Dari perang kedua sampai sekarang ini 68 tahun. Jadi setiap 68 tahun terjadi peperangan. Hitung aja dah. Hitung. Cobain dah. Perang dunia pertama tahun berapa ya. Perang dunia kedua tahun berapa ya. Dari perang dunia kedua sampai sekarang nih. Yang kejadian di Ukriana berapa tahun. Semuanya diculis 68 tahun. Jadi emang udah diatur semua. Itu udah ada rencana. Bukan rencana baru setahun udah direncanain. Rencanain udah pulang tahun. Akan diserang. Jadi setiap itu langsung siap semuanya. Nah makanya negeri kita ini jangan sampai seperti itu. Walaupun perang kita hancur ya. Nggak bakal bagus. Putin tuh nggak bakal sukses lagi. Udah hancur namanya. Presiden Ukriana juga udah nggak bakal bagus. Kalau udah hancur. Jadi kalau bisa. Jangan ada kehancuran. Kalau bisa damai aja dah. Jangan pakai peperangan. Kalau bisa. Karena kalau perang itu menang kalah. Jadi abu juga. Yang menang nggak tenang. Yang kalah hancur. Habis triliunan. Itu sekali perang itu. Itu bisa 50 triliun. Satu hari. Itu duit dari mana? Itu. Jadi carilah ketenangan. Jangan sampai ada kegelisahan. Negeri yang modern. Negeri yang sukses. Negeri yang di dalamnya. Ada ketenangan. Tenang arti kata. Nggak takut pencuri. Nggak takut begah. Nggak takut pemerkosaan. Nggak takut disolimin. Nggak takut ditangkap polisi. Nggak takut minyak goreng ke atil. Masa minyak goreng nggak ada. Bagaimana? Sampai ibu-ibu. Muntri berubut. Baru minyak goreng lho. Ntar bulan Ramadan. Bawang. Bawang. Cabai. Daging. Daging pada mahal. Sempat ngokok tukang daging. Kenapa? Nggak ada ketenangan. Kalau tenang itu. Oh negeri. Badaton. Tommy Baton. Oropun. Kopu. Negeri yang tenang. Amerika. Nggak tenang. Setiap satu menit. Di Amerika itu. Ada kejahatan. Kalau dibandingkan ketenangan. Lebih tenang kita. Lebih tenang kita. Padahal ini negara modern. Mengapa? Karena pesto dijual bebas. Coba kalau kita ini pesto dijual bebas. Abis nih kita mati semua. Pesto dikit. Dua. Naik motor. Orang liwatin. Dua. Abis. Iya. Di sekolah. Gurunya. Nihak demen. Keluar. Bawang. Dua. Makanya. Ciptakanlah. Ketenangan. Di dalam sholat itu. Ada yang namanya. Rukun. Toma. Aninah. Itu rukun. Kalau gak ada Toma Aninah. Gak sah sholat kita. Makanya yang Allah panggil. Ya ayat Tuhan nafsun. Muta ma'inah. Jiwa yang tenang. Ini yang mahal. Ini yang gak ada di negeri kita. Makanya kalau kita sudah dapat ketenangan. Aman. Udah. Mau apa juga yang penting. Hati tenang. Duit banyak. Hati deg-degan. Buat apa? Istri cantik. Istri keluar. Deg-degan nanti kita. Gak pulang lagi. Gak pulang lagi. Makanya maharnya mahal lagi kan. Dia gak balik lagi. Gak bisa kawin lagi. Karena maharnya aja udah. Jor-joran dia ngasih. Gak ada ketenangan. Carilah ketenangan. Ketenangan itu. Ketika kita. Liqa'u awliya'illah. Bertemu dengan wali. Wali Allah. Ulama orang soleh. Berteman dengan orang soleh. Akan mengeluarkan aura kesolehan. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang gak baik. Lama-lama kita akan ikut juga. Ada orang menggabli. Dia gak mau. Dia nonton doang. Sahani dua hari lama-lama disuruh gantiin. Habis itu gantiin kita gian. Jadi pemain utama. Itu. Awalnya nonton doang. Lama-lama keseret. Makanya jangan aneh di tempat yang subhat. Zaman sekarang. Zaman fitnah. Hati-hati kita berada di tempat yang subhat. Apalagi ada foto. Ada kamera. Bertemu dengan orang-orang yang subhat. Makanya ulama-ulama kita hati-hati. Berfoto sama orang. Apalagi orang yang suka memusuhi Islam. Dia berfoto berdua. Kata orang. Wah Ustaz ini udah masuk angin ini. Udah gak istiqamah lagi. Ngomongnya sih keras. Tahu-tahu. Nimbung kosong. Udah banyak Ustaz-Ustaz begitu. Udah banyak. Ntar kelihatan atu-atu. Yang tersisa gak ada. Yang tersisa lebih berisik doang. Yang lainnya udah pada miring jalannya semua. Istiqamah. Ustaz-Ustaz. Istiqamah. Jangan terlalu cinta kepada dunia. Yang ketiga. Wa karamul hukamai. Dan mendengarkan perkataan ahli hikmah. Ay'aladzi yalulu ala khairid dunia wal akhirat. Iaitu omongan yang menunjukkan kita. Untuk mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan di dunia. Dan kebaikan di akhirat. Kumpul bersama orang-orang yang omongannya begitu. Yang ketika dia ngomong. Membahagiakan kita. Di dunia. Dan di akhirat. Makanya mencari pencerama itu. Hati-hati. Kita dipanas-panasin. Gak taunya dia. Santai. Yang misalnya. Dia aku. Ngomongnya sih. Barak banget. Takbir. Takbir sekarang dia udah dempet sama. Bazar-bazar gitu. Kenapa? Udah ditempel sama duit. Miring jalani. Duit itu luar biasa. Bahasa Inggrisnya. Do it. Do it. Gak bisa berkutik. Makanya mahal. Zaman sekarang. Istiqomah. Mahal. Bukan mencari karomah. Carilah istiqomah. Jangan mencari karomah. Tetap di jalan. Allah SWT. Meskipun bagaimanapun juga. Supaya kita. To'atullah. To'at-to'atullah. Dalam keadaan apa saja. Khususnya guru-guru yang mengajar. Guru yang mengajar. Apakah di masjid. Di musyola. Di sekolahan. Di mana aja lah. Guru. Kalau gurunya. Sudah mencontoh yang gak baik. Jangan harapkan. Muridnya baik. Jadi. Memberi contoh itu. Bukan dengan omongan. Sekarang ini. Perbuatan. Kalau ngomong. Semua orang paling pintar ngomongin. Melucunya. Luar biasa. Yang dengerin. Hampir tersihir. Diminta cincinnya. Dikasih. Minta arojinya. Dikasih. Saking tersihirnya itu. Dompetnya. Keluarin. Pulang. Jalan kaki. Yang tadinya bawa motor. Motor aja ditinggal. Sampai rumah. Bengong. Mahalnya motor gue. Itu. Jangan mau. Kalau begitu. Kalau sudah kasih motor. Terus pulang pakai apaan. Ini motor saya mau pakai ngojek. Kata Ustadz. Kasih motor. Terdapat mobil. Kapan dapatnya? Memang main judi. Enggak usah dekat. Dapat pahala. Jadi hati-hati. Kita usah masuk bulan sabar. Untuk beribadah di bulan Ramadan. Apa saja. Yang kita lakukan di bulan Ramadan. Di bulan sabar kita amalin. Baca Quran. Berzikir. Bertasmir. Berdoa. Berinfak. Berpuasa. Apa saja yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Kita mulainya di bulan sabar. Ketika masuk Ramadan. Sudah terbiasa. Berasa. Cukup dah.